Tool terakhir yang mau kita bahas itu adalah Sibon. Jadi silahkan buat notebook baru. Kita namain part 2. Part 2. Ini tentang Sibon. Sibon ini package visualisasi data science ya. Buatan Stanford kalau nggak salah. Jadi kita import dulu seperti biasa pandas spd. Kita nggak perlu nampai di sini. Import matplotlib.pyplot. SPLT. Dan ini yang baru. Import Sibon. Sibon sering dipakai dan sudah disingkat sebagai SNS. Oke. Kita import dulu data untuk kita sampel coba-coba ya. Udah wira siapin. Itu ada di pd.read.csv. Folder data. Nama datanya itu linear. Kita coba lihat datanya. Oke. Ada sumbu X. Sumbu Y. Dan ada tipenya. Tipenya ini ada data 1, data 2 ya. Contohnya kita plot aja dulu. Kita namain df1. Ini adalah df ke df di mana tipenya sama dengan data 1. Lalu kita plot scatter. Plt.scatter. Masukin sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu df1 kolom X. Sumbu Y-nya df1 kolom Y. Oke. Plot. Sip. Ini data pertama kita. Data kedua itu seperti, kita coba lihat ya. Data 2. Kita namain df2. Kemudian ini df2. Df2. Oke. Ini data pertama. Ini data kedua. Kalau kita mau plot dalam satu plot, berarti kita bisa timpa aja ya. Kita gabung. Kita timpa. Jadinya sekarang satu plot, ada dua scatter plot seperti ini. Hebatnya Sibon adalah Sibon bisa melakukan ini hanya dengan satu baris code. Jadi sangat mempermudah kita untuk plotting sebenarnya. Jadi kita coba akan melakukan hal yang sama. Kali ini kita pakai Sibon. Sibon. Nah, cara pakai Sibon untuk nge-plot ini, itu pertama kita siap SNS dot. Ini kan scatter ya. Berarti namanya nanti jadi scatter plot gitu di Sibon. Sibon ini nge-plotnya sistemnya adalah memanfaatkan data frame gitu. Jadi dia pasti minta data kita itu. Nah, kita input aja data frame kita. Data frame kita itu yang ini. Oke. Df. Lalu kita tinggal plot aja. Mau plot apa ini? Plotnya itu sumbu X-nya maunya adalah kolom yang namanya X besar. Sedangkan sumbu Y-nya mau plot kolom yang namanya. Jadi itu ya. Dia minta data frame dan nama kolomnya aja gitu. Nama kolomnya ini Y. Maka dia bisa langsung plot semuanya sekaligus. Tapi ini tentu warnanya sama ya. Warnanya sama. Kita bisa pisahin gitu. Pisahin itu hue. Hue itu warnain ya. Warnain berdasarkan. Kali ini mau dibedakan berdasarkan tipenya. Jadi nama kolom di sini tipe. Maka dia langsung otomatis bisa warnain berdasarkan tipenya. Dan yang kerennya sudah disiapin legendnya. Begitu pula X label dan Y labelnya udah disesuaikan dengan nama kolomnya. Otomatis semua hanya dalam satu baris code gitu. Jadi enaknya kalau kita mau analisis data kita akan sering pakai C-bone. Supaya catik ya kita tambahin pakai matplotlib. Kita bisa atur ukurannya. Misalkan 6,6. Jadi seperti itu. Itu hebatnya C-bone. Dan kita coba lihat contoh-contoh lain kelebihan yang C-bone bisa lakukan ya. Dia bisa lakukan. Misalkan. Mau diregresi gitu. Regresinya ini kita bisa langsung pakai L-M plot. Maka dia langsung bisa nge-plot masing-masing dan sudah beserta regresinya. Dan confidence-nya ini. Oke. Jadi C-bone ini keren sebenarnya. Kalau untuk histogram. Histogram sebenarnya matplotlib juga udah gampang ya. Tapi C-bone juga ada. Itu pakai yang namanya displot. D-I-S-T plot. Tapi kalau untuk histogram tentunya ya kita cuma bisa masing-masing ya. Seperti di matplotlib. Kita harus masukin misalkan df1.x-nya. Oke. Nah kan histogram itu cuma melihat satu baris data gitu ya. Kalau y-nya. Nah kita ini untuk menampilkan histogram-nya itu ya. Kita juga bisa lakukan bins-nya itu. Seperti di matplotlib. Jadi ini nggak gitu beda sama matplotlib. Bedanya sekarang ada garis namanya garis KDE-nya itu. Ini untuk aproksimasi bentuk histogram-nya. Oke. Kita coba akan main-main lagi. Gimana kombinasikan C-bone dengan data frame-nya pandas. Oke. Yang pertama kita mau main-main sama data yang summary ya. Jadi secara keseluruhan. Jadi kita kasih heading. Statistical summary. Untuk sekarang kalau nggak paham nggak apa-apa. Yang penting kita belajar cara plotting-nya dulu. Nanti untuk machine learning dan ngolah data ya kita akan belajar di belakang. Yang penting kita bisa pakai tools-tools-nya dulu supaya kita gampang belajarnya. Oke. Kita import data. Pd.read.csv Datanya ada di folder data seperti biasa. Namanya kita pakai data serial waktu itu ya. Index kolomnya waktu itu kita udah tahu. Itu adalah nama serialnya. Name. Oke. Kita coba lihat .head. Oke. Ini data yang waktu itu yang kita udah pernah main-main. Kita bisa plot missing value-nya gitu. Missing edge. Missing value. Cara untuk nge-plot missing value. Visualisasi maksudnya. Kalau untuk melihat missing value waktu itu kita udah bahas di pandas. Pakai ISNA. Sekarang kita bisa pakai yang namanya heatmap. Jadi plt.figure. Ini kita siapin figure seperti biasa. Copy aja. Terus langsung kita sns.hitmap. Nah ini dimintanya lagi-lagi. Dia minta data frame yang bentuknya isinya true dan false dan ada bolongnya itu. Yaitu df.isna ya. df.not.isna Terus kita bisa kasih color map. Color map-nya biasa Wira suka pakai blues. Kalau untuk missing value. Coba di run. Nah jadi langsung bisa kelihatan nih bahwa data karbo ada yang bolong gitu. Yaitu di serial Quaker Oatmeal gitu. Sugar juga ada bolong untuk serial ini dan potassium ada dua data yang bolong. Jadi ini kita manfaatkan untuk visualisasi data yang bolong gitu. Ini kita bisa gedein dikit. Dan ini juga sebenarnya gak ada manfaat ya kalau untuk mau lihat data yang bolong. Jadi color bar-nya ini C bar C bar kita false-kan aja. Oke. Bisa langsung kelihatan gitu. Kalau warnanya mau dibalek yaudah kita bisa kasih tanda negasi aja. Jadi yang true jadi false false jadi true maka yang missing value bener-bener bolong warnanya terang gitu ya. Nah seperti ini. Jadi langsung kelihatan bolong gitu. Oke itu untuk visualisasi data yang bolong. selanjutnya kita juga bisa visualisasi pakai heatmap ini ya. Itu untuk visualisasi korelasi. Jadi correlation heatmap. Lagi-lagi kita tinggal copy aja dan kita masukin korelasinya yaitu waktu itu apa? df.core ya. Jadi ini df.core color map-nya gak perlu karena ini kita mau warna-warni tapi warna-warninya boleh kita pakai supaya agak beda namanya BWR ya. Blue, white, red gitu. Kemudian coba di run oke. Jadinya seperti ini ya. Blue, white, red. Yang red ini oh ini skalanya harus hati-hati. Jadi kalau untuk yang korelasi itu kan min 1 sampai 1. Kita harus set Vmin sama dengan min 1 Vmax-nya sama dengan 1 untuk memastikan warnanya ini make sense. Kemudian jangan lupa kita tambahin juga annotation-nya annot sama dengan true supaya dia muncul angka-angkanya itu ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya korelasi penuh tentunya warnanya full merah gitu. Sedangkan yang tidak berkorelasi itu yang warna putih-putih gitu ya. Ini kita bisa kecilin let's say supaya gampang dilihat. Dan untuk memastikan ini persegi kita bisa tambahin square sama dengan true. Jadi ini banyak fiturnya kita tinggal shift-tab atau lihat dokumentasi ya. Itu banyak banget yang bisa dicoba. Terus ini koma-komanya kepanjangan. Nah, ini juga bisa diatur formatnya FMT. FMT kita mau koma satu F jadi satu angka di belakang koma. Coba jalankan. Oke, begitulah cara kita visualisasi korelasi ya. Di sini langsung bisa lihat kalau yang warnanya padat itu korelasinya tinggi. Contoh, oh ternyata kalori dengan rating itu berkorelasi terbalik ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau dapat rating yang tinggi itu yang rendah kalori serialnya gitu. Begitu pula di sini yang rendah gula ternyata gitu ya. Sangat pengaruhi rating gitu. Yang lain yang pengaruhi rating ternyata fiber gitu. Oh berserat gitu. Kalau rating yang tinggi biasa yang berserat tinggi. Ternyata kayak gitu. Jadi ini untuk analisis data bermanfaat ya. Korelasi. Dibanding kita lihat dalam bentuk tabel. Mending kita lihat secara visual seperti ini. Oke. Hal lain yang bisa kita lakukan itu adalah pairplot. Oke. Coba aja sns.pairplot dataframe kita kita masukin. Ini agak lama soalnya pairplot ini berat sebenarnya. Oke. Hasil pairplotnya seperti ini. Kadang nanti muncul error seperti ini kita sebenarnya perlu nambahin dropna ya. Kayaknya kita kan ada data yang bolong dan itu bisa mengacaukan hal ini gitu. Tapi itu nanti kita coba dibawah aja. Karena kalau kita plot sebanyak ini sebenarnya kurang bermanfaat juga gitu. Informasinya terlalu banyak. Jadi kita bisa seleksi sebenarnya pairplot itu terhadap kolom-kolom tertentu yang kita memang mau perhatikan gitu. Contohnya disini kita df dataframe kita hue pisahkan berdasarkan self yang waktu itu ya rak bawah tengah sama atas. Dan kolom yang kita mau perhatikan itu fars cuman kolom-kolom tertentu yaitu misalkan calories fat sama rating. Jadi kita mau lihat gimana pengaruhnya kalori sama lemak terhadap rating. Coba ups jangan lupa drop oh ternyata oh ya ini gak ada yang bolong ya. Kita coba lihat disini ya kaloris fat sama rating gak ada data bolong makanya dia gak muncul error itu. Oke kalau ini kita bisa analisis langsung secara trend rating yang tinggi itu yang rendah kalori gitu ya kita jadi langsung bisa analisis menggunakan pairplot gitu. Dan itu kita juga kalau mau gampang lihat trend kita bisa regresi langsung kasih garisnya itu pakai disini kita tambahin kainnya itu to reg regresi. Ingat ya gak usah dihafal gak apa-apa karena kita akan sering praktek sampai lama-lama nanti juga bisa ingat. Jadi untuk sekarang kalau belum hafal gak apa-apa yang penting pernah nyobain dulu. Oke ini kita langsung kelihatan trendnya ya ini trend turun artinya apa kalori naik ratingnya malah semakin rendah gitu. Nah itu tentang pairplot untuk ngeplot dua benda dalam satu figure. Oke banyak lagi plot-plot lainnya contohnya disini kita bisa pakai seaborn.joinplot joinplot ini benar-benar dua plot doang ya jadi kita masukin data kita itu adalah df dan yang mau diplot itu kolom misalkan kita ambil kolom potasium sama fiber oke kalau kita run maka dia langsung beneran kasih histogramnya sekalian sama plot antara fiber versus potasium seperti itu ya jadi ini kalau memang beneran mau analisis dua aja kita bisa pakai joinplot kita bisa atur binsnya karena ini histogram ya atur binsnya itu pakai marginal keyword kws ini pakai bins itu kita masukin pakai dictionary berarti ini 25 kayak gini oke maka sekarang binsnya lebih banyak gitu kita juga bisa kasih regresi jadi bisa semuanya gitu ya sangat lengkap tentunya kita nggak perlu pelajari sampai semua ya karena indian banyak yang dari ini nggak bakal kita pakai juga gitu nah ini regresinya ini cuman yang penting mengenal dengan seaborn aja kita pernah pakai nanti kita bener-bener spesifik bakal pakai seaborn di kasus-kasus tertentu oke gimana kalau datanya kategori karena dari tadi kita main sama data yang numerical jadi sekarang coba masuk ke categorical data categorical biasanya lebih ke counting gitu ya atau melihat persebaran jadi kita akan coba analisis dua-duanya dari segi persebaran sama dari segi count ya count oke untuk yang persebaran kita bisa pakai sns. namanya itu categorical plot cat plot oke cat plot ini dia lagi-lagi selalu sama ya si bond itu minta data dan sumbu X dan sumbu Y terus bisa dipisahin pakai hue kalau mau itu memang hebatnya si bond jadi seperti biasa kita masukin dulu data kita data sama dengan DF terus masukin nama kolom aja kolom apa versus kolom apa gitu contoh kita biasa itu kolom yang kita mau versus kolom target kolom rating gitu jadi kita mau lihat gimana rating-rating para manufacturer gitu ya coba kita jalanin oh kita bisa lihat nih rating yang tinggi itu biasa manufacturer si N ini Kellogg's juga ratingnya itu biasa kisaran ada yang rendah ada yang tinggi gitu tapi Kellogg's ada satu produk yang ratingnya agak beda sendiri ya 90an gitu entah ini data yang salah kan soalnya ini pencilan banget gitu mungkin aja ngaco gitu jadi kita bisa langsung secara visual melihat itu rata-rata rating berarti sekitaran sini ya 40an terus kita bisa lihat bahwa company A manufacturer A ini ternyata cuman buat satu serial gitu ya ini bisa saja data kita terlalu dikit gitu jadi bisa kita exclude gitu atau itu kita bisa melakukan pertimbangan lain tapi dimulai dari menganalisis data seperti itu oke kita bisa lakukan juga box plot sns.boxplot inputnya sama aja jadi enaknya si Bon itu template-nya udah selalu sama gitu ya oke box plot itu sama tapi dia kasih lihat persebarannya seperti di dulu kita belajar statistik ya ada minimum ada maksimum ini rata-rata kuartil 1 kuartil 2 oke itu tentang box plot dan yang kalau mau keren-kerennya juga si Bon masih banyak ya ada yang namanya violin plot juga itu mirip seperti box plot tapi bentuknya seperti biola oke violin plot jadi dia akan bentuknya histogramnya sekaligus gitu gak bentuknya cuman kuartil 1 kuartil 2 tapi langsung histogramnya ditampilin oke itu cuman plotting seringkali bahkan Wira hampir gak pernah pakai ini ya maybe gak pernah kalau di kasus yang sebenarnya tapi itu si Bon tinggal pilih aja mau plot seperti apa yang paling bermanfaat menurut Wira ya kategorical plot ini oke untuk yang counting counting kita bisa pakai kategorical plot juga kategorical plot terus masukin aja seperti copy ini oke tapi kalau counting tentunya inputnya cuma 1 ya gak bisa masukin 2 karena sumbu X nya itu manufacturer sumbu Y nya adalah counting menghitung berapa banyak data di manufacturer jadi cuman 1 aja dan kita harus tambahin kind nya jenisnya itu adalah count maka dia akan hitung bahwa company A cuman ada 1 data company N ada 6 data yang banyak datanya itu Kellogg's dan G itu ya atau kalau gak mau pakai cat plot cat plot ini yang paling umum kategori cat plot kalau mau spesifik untuk count kita bisa pakai count plot count plot ini sama MFR data tapi kita gak usah pakai kind gitu ya jadi hasilnya sama seperti di atas tapi yang keren kalau count plot kan kita bisa hue juga nah hue kita pisahkan berdasarkan rack self jadi kita bisa lihat nih berdasarkan rack nya ini rack yang bawah tengah sama atas gitu ya dipisahkan baru di count bahwa ternyata yang Kellogg's ini kebanyakan taruh di rack bagian atas gitu kalau misalnya company yang ini key key itu ternyata kebanyakan juga di rack atas rack bawah malah lebih dikit kalau N malah lebih banyak di rack bawah oke itu untuk visualisasi data menggunakan Sibon ini adalah materi terakhir di course pertama kita yaitu introduction untuk menggunakan tools-tools dari data science gitu ya next kita baru akhirnya masuk ke machine learning nanti Wira akan sedikit kasih rangkuman untuk yang sudah kita pelajari di course pertama ini thank you selamat menikmati